Hai ilahi rohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim wabihin astaminu ala umuri duniawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal musalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah uji serta syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah subhanahuwata'ala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara pelepasan peserta didik kelas 12 SMA Sandita angkatan ke-36 dengan tema pelepasan peserta didik SMA Sandita tahun pelajaran 2020-2021 secara online sebagai sarana untuk memberkokos silaturahmi di masa pandemi salawat serta salam tercura karibaan junjungan kita baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam pada keluarga sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman yang terhormat Bapak Haji Abdullah Basri selaku Ketua Yayasan Pendidikan kita yang terhormat Bapak Mukhidi yang terhormat Bapak Haji Ucik Budiman yang terhormat Kepala SMA Sandita Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI yang terhormat Bapak Wakil SMA Sandita Bapak dokter Andes Ayub Hantama MM serta staf yang terhormat Kepala SMK Sandita Bapak Seta Basri SIPMSI yang terhormat Kepala SMP Sandita Ibu Dokteranda Hajah Babai Suhaimi yang terhormat Kepala STIA Sandita Bapak Prihandono SSMSI yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Sandita serta anak-anakku yang saya banggakan izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini akan kita tampilkan video atau foto siswa yang telah kami rangkum dari anak-anak dari mulai kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 serta kelas 12 IPS 1, IPS 2, dan kelas 12 IPS 3 silakan untuk menyimak foto dari anak-anak sekalian selamat menikmati 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 baiklah meningkat ke acara selanjutnya laporan Ketua Panitia pelepasan peserta didik kelas 12 angkatan ke 36 yang akan disampaikan oleh Bapak Sarjono SPD MM padanya kami persilapan ya terima kasih pada Pak Heru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Haji Abdullah Basri berserta Stab yang terhormat Kepala Sekolah SMA Sanita Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI beserta Bapak Ayub selaku wakilnya yang terhormat Kepala Sekolah SMP Ibu Bapak Suhaimi yang terhormat Kepala Sekolah SMK Sanita yaitu Bapak Seta Basri yang terhormat Bapak Ketua STIA Bapak Prihandono SIP yang terhormat rekan-rekan staf yang terhormat Panitia Perpisahan yang tidak henti-hentinya selalu bekerja yang malam yang ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang berada di lingkungan Sanita maupun di rumahnya masing-masing terima kasih atas partisipasinya yang terhormat perwakilan siswa dan orang tua yang berada di Sanita yang diwakili masing-masing jurutan IPS 1 dan IPA 1 beserta Ibunya terima kasih yang terhormat siswa dan orang tua siswa yang saat ini berada di rumah atau di depan laptopnya masing-masing atau di depan masing-masing terima kasih atas kehadirannya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita saat ini masih diberi kesempatan bertemu walau hanya lewat media zoom yang kedua semoga seluruh peserta baik guru pengurus jayasan karyawan karyawan siswa orang tua semua dalam keadaan sehat walafiat amin karena kondisi saat ini benar-benar kondisi yang tidak menentu selanjutnya kita negara Indonesia atau mungkin juga di dunia mengalami terutama di Indonesia mengalami beberapa perubahan zaman dulu kita mengenal zaman order baru kemudian berubah menjadi order lama kemudian berubah menjadi order baru berubah lagi menjadi order reformasi nah sekarang ini kita berada di order yang tidak pastian yaitu order COVID-19 walaupun kita sudah merencanakan tapi tetap Tuhan jualah yang menentukan dulu kita merancang pelepasan atau perpisahan ini kalau zaman-zaman dahulu kita merencanakan satu tahun sebelumnya kita merencanakan tapi memang tetap langsung terlaksana sesuai dengan waktunya tapi sekarang jangankan kita merancang setahun sebelumnya seminggu saja sehari saja itu besoknya bisa berubah demikian juga rencana kita rencana kita kegiatan perpisahan ini mengalami beberapa penundaan semula akan kita rencanakan tanggal 28 Juni secara online ternyata gagal berubah menjadi tanggal 3 Juli gagal juga yang pada akhirnya dari ini kita bisa melaksanakannya online bapak ibu saya selakukan itu ya hanya melaporkan jumlah siswa yang akan dilepas atau mungkin yang diwisodah secara daring ini jumlah siswa kelas 12 sebanyak 208 siswa MIPA 102 siswa siswa IPS maaf siswa MIPA 106 siswa siswa IPS 102 siswa untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada kepala sekolah untuk proses pelepasannya terima kasih itu saja sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Sarjono selaku Tua Panitia yang telah menyampaikan laporan tentang perusahaan pelepasan kelas 12 angkatan ke 36 baiklah meningkat ke acara selanjutnya sambutan kepala SMA Sandikta yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Tani Ayah Dantar Tani Bapak Haji Yogyakir Pasli selaku Ketua Yayasan Kedidikan kita Bapak Mugidia Risa selaku Sekretaris Bapak Ucup Budiman pengurus Yayasan Kedidikan kita yang saya hormati Bapak Ketua Setia Bapak Triandono MSI yang saya hormati Kepala SMK Sandita Bapak Doktor Serta Pasri MSI misalnya dalam proses Serta Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Sandita Dokter Anda Haja Bapak Imi Bapak Imi Yang saya hormati Wakil saya Bapak Ayut Kamputama para staff saya para Bapak Ibu balik kelas dan yang saya hormati bola orang tua siswa yang mungkin ikut juga yang saya cintai yang saya sayangi anak-anakku siswa SMA Sandita alumni atau angkatan ke 36 dan yang saya banggakan juga Panitia serta tim IT-nya dalam rangka mensukseskan prosesi upacara atau seremonial di sudah pelepasan kelas 12 tahun pelajaran 2020 2021 yang paling pertama mari kita senantiasa bersyukur bersyukur dan bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dengan limpahan rahmatnya berkahnya sehingga Alhamdulillah sampai pada hari ini masih sehat walafiat apalagi dalam kondisi seperti ini dalam keadaan COVID dalam keadaan yang tidak menentu tapi Alhamdulillah kita masih bisa eksis betapapun acara kita ini melalui Zoom Meeting kita harus sehukur semua tadi Ketua Panitia telah menyampaikan beberapa hal penting kepada kita semua kepada anak-anakku yang kami sayangi bahwa betapa kami ingin melaksanakan pelepasan ini secara langsung atau secara offline tetap muka kami sudah merencanakan berkali-kali dari tanggal tiga dari tanggal seterusnya tapi kita hanya bisa merencanakan kita hanya bisa berusaha semuanya itu Allah yang telah mengaturnya karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anakku semuanya karena tidak bisa kita melaksanakan wisuda ini secara langsung karena mengingat keadaan seperti tadi yang saya maksudkan tadi yang pasti kami sebagai pihak sekolah ingin menyuguhkan yang terbaik untuk anak-anakku semuanya namun karena situasi maka seperti inilah adanya tadi kita bisa buktikan Pak Sajono sambil meneteskan air mata tidak kuasa sebenarnya menghadap seperti ini karena sebenarnya betapa dia ingin kalian itu dibahagiakan yang sebenarnya juga kami sangat kangen kepada kalian itu karena sudah setahun hampir tidak pernah ketemu itu sebenarnya mendorong kami supaya kita itu bisa melaksanakan pelepasan itu secara tetap muka tapi oleh karena itu mohon pengertiannya sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf anak-anakku semuanya yang kami banggakan betapapun kondisi COVID yang melanda kita selama ini tentu kita tetap melaksanakan proses belajar walaupun secara daring dari hasil proses belajar secara daring itu tentu sekarang Alhamdulillah kalian semua sudah lulus peserta yang ikut itu 208 dari IPA dan IPS Alhamdulillah lulus semua kok bisa lulus gak sekolah bukan gak sekolah tapi kalian telah belajar secara online yang sebenarnya kalau kita lihat secara sibuk justru bapak ibu gurumu super sibuk dengan belajar online ini super sibuk bapak ibu gurunya gitu juga anak-anakku semuanya jadi bukan oh guru enteng ya gak ini justru pada saat proses belajar online inilah yang membuat guru-guru itu lebih sibuk dengan tugas-tugas siswa dengan koreksi dan segala macam segala macamnya tetapi Alhamdulillah semua itu bisa berjalan dengan baik apapun barangkali ada beberapa siswa yang malas ikut dan seterusnya tetapi berkat kerja keras bapak ibu wali kelasnya dan kerja keras bapak ibu guru mata pelajarannya Alhamdulillah sampai kalian sekarang sudah lulus dan sudah memiliki nilai dan ijazah saya perlu sampaikan juga bahwa dalam proses ujian itu artinya siapa sih siswa yang bisa ikut ujian tentu kita sudah tahu dengan rujukan pada peraturan Menteri Mendiknas nomor 1 tahun 2021 yang pertama siswa yang bisa mengikuti ujian itu adalah telah berada pada tahun terakhir artinya sudah kelas 3 berarti gak boleh ikut ujian kalau masih kelas 10 yang kedua memiliki laporan lengkap penilaian nasib belajar selalu program artinya memiliki rapor sebagai bukti tetap itu meskipun yang mana meskipun yang mana ketiga yang mana itu bukti bahwa kalian itu bisa mengikuti ujian kemudian yang ketiga telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang telah ditetapkan oleh satu peninggikan atau sekolah berarti kalau udah semua itu para siswa diperbolehkan untuk dapat mengikuti ujian kemudian bagaimana nilainya pak bagaimana cara bapak ibu gurunya memberikan penilaian tetap mengacu kepada permainan nomor 1 tahun 2001 bahwa nilai ijasa kalian itu diperoleh dari nilai portfolio portfolio itu yaitu dari nilai rapot dari rapot semester 1 sampai dengan semester 5 kemudian kami kasih bobot 50% jadi rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5 diberi bobot 50% kenapa kami kasih tinggi prosentase ya karena memang semua nilai rapot yang tertulis dari semester 1 sampai semester 5 sudah minimal berkataan kemudian yang kedua kami ambil dari nilai penugasan bapak ibu gurunya ada nilai penugasan bapak ibu gurunya yang telah diberikan kepada anak-anakku dan alhamdulillah kalian telah mengerjakan dan sudah masuk ke bapak ibu gurunya terutama pada bapak ibu wali kehaknya yang ketiga harus mengikuti ujian sekolah atau UAS jadi tiga itu prosesnya dan atau dengan cara yang lain yang keempat jadi ada tiga itu nilai rata-rata nilai rapot kemudian nilai tugas kemudian nilai ujian yang dari kemarin jadi kalau ikut ujian juga gak bisa lulus bisa punya nilai itu 20% jadi portfolio 50% penugasan 30% dan nilai tulis atau nilai ujian sekolah 20% jadi di rata-rata nah itu akumulasinya menjadi nilai jasa insya Allah mudah-mudahan semua siswa sudah sidik jari jasanya anak-anakku semuanya yang kami banggakan itu artinya kalau kalian sudah lulus disini nanti kalian sudah harus memikir ke depan ke depan jadi apa cita-cita mau selanjutnya apakah akan bekerja atau akan kuliah atau akan menikah atau apapun rencananya nah itu adalah kami serahkan sebelumnya tetapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kalian yang telah mau dan sekolah dengan baik di Yayasan Pingitan kita atau di Sandingta ini betapapun dengan segala kekurangan dan kelebihan juga lebih terima kasih saya kepada orang tuanya terima kasih saya atau lebih terima kasih saya kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan kami atau yang telah mengizinkan anaknya untuk disekolahkan di Sandingta ini sekali lagi saya katakan kami ingin menyukuhkan yang terbaik kepada putra putri Bapak Ibu tapi yang pasti kami juga mengusia biasa tentu pasti akan ada kekurangan kami itu berharap Bapak Ibu untuk menjalin hubungan kita tidak hanya putus sekolahnya di SMA saja karena di Sandingta ada perguruan tingginya biayanya murah lebih mahal biaya SMA dan SMK ketimbang biaya setia ada setia disini akreditasi baik kemarin kemarin sudah diakreditasi baik oleh pengguran tinggi yang cukup terkenal dalam pengguran tinggi masuk ke perguruan tinggi apal-apal masuk ke perguruan tinggi yang jelas dan tidak mungkin kami ingin merupakan kalian masuk setia insya Allah nah ini kira-kira nah anakku semuanya sekali lagi berkali-kali saya ingin menyampaikan terima kasih pada orang tua pada anak-anakku yang telah sekolah di Sandingta ini mudah-mudahan bermanfaat kemudian selanjutnya anak-anakku semuanya tiga tahun sudah kalian itu berada di Sandingta dalam kondisi COVID juga kita kurang begitu aktif terkait dengan komunikasi secara langsung maka ada kesedihan sebenarnya yang ada dalam hati kami yang sebenarnya betapa ingin kami itu selalu bersama dengan kalian hampir tiap pagi saya itu keliling kelas sedih di dalam itu ada apa di dalam terbayang-bayang kalian pada rame di kelas tapi ketika masa COVID ini waduh luar biasa sedihnya kami tangan atau rindu sama kalian semuanya tapi itulah hidup anak-anakku semuanya jadi saya atas nama atas nama biayasan pendidikan kita SMA Sandita atas nama guru-guru semuanya menyampaikan permohonan maaf kepada semuanya atas segala kekurangan dan kami mengucapkan selamat berjuang kepada anak-anakku selamat jalan anak-anakku semuanya tapi yakinlah walaupun kita jauh di mata tapi insyaallah kita akan dekat di hati nah itu yang saya maksud tadi bahwa kita walaupun sudah menjauh tetapi kelanjutan dari kita-cita-cita seperti tadi yang dinyanyikan lagu Mars Sandita itu ada filosofi yang tinggi yang harus kalian pikirkan ada beberapa kalimat di dalam lagu Mars Sandita itu yang harus kamu pikirkan yang harus kamu pilih yang harus kamu jadikan sebagai inspirasi atau motivasi perjuangan kalian ke depan ya jadi anak-anakku semuanya pada kesempatan ini kami insyaallah tentu teriring doa terbaik akan melepas kepergian kalian mudah-mudahan perjalanan kalian menuju kehidupan yang akan datang kita-citanya akan sukses dan menanti atau ditunggu oleh kesuksesan pada kesempatan yang akan datang itu harapan kami dan itu saja barangkali dan saya akan nanti mengakhiri dengan pantun ya saya akan mengakhiri dengan pantun pantunnya sederhana anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9 raihlah cita-citamu dengan sungguh-sungguh jangan sampai ketinggalan anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 8 bolehlah mati 1 tinggal 7 anak ayam turun 8 mati 1 tinggal 7 raihlah cita-cita dan berapa saya langsung memakai atau menyerahkan atau langsung terpisah oh ya oke itu saja sekali lagi saya mohon maaf terima kasih pada orang tua semuanya mohon maaf pada anak-anakku semuanya yang kami sayangi lebih dan kurang saya mohon maaf bila hiwa topi muli daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdullah yang telah memberikan kata sambutan motivasi untuk kita semua semoga menjadi inspirasi untuk anak-anakku depannya lebih baik lagi baiklah meningkatkan acara sambutan selanjutnya sambutan dari ketua yayasan pendidikan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Basri padanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam sejahtera bagi kita sekalian Rekan-rekan saya pengurus yayasan yang tadi sudah disebut Pak Mufiddi Pak Haji Ujo yang kedua Bapak Kepala SMA Sandika Bapak Nur Abdullah SPD MSG kemudian Bapak Ketua Setia Sandika Bapak Prihandono MSG Ibu Kepala SMP Ibu Doktor Randa Babai Hajat Babai Zuhaymi kemudian Bapak Kepala SMK Sandika Bapak Seta Basri Saudara Wakil Kepala SMA staf Bapak dan Ibu Guru Bapak Ibu orang tua murid kemudian yang terakhir kepada anak-anak yang Bapak cintai yang pada pagi hari ini dilepas secara daring Alhamdulillah ya karena kita manusia tentunya banyak akal saya tadi begitu terharu mendengar ketua panitia ya maaf kali ketua panitia tidak saya sebut tadi bahwa beliau memang sungguh kecewa yang tadinya sudah merencanakan jauh hari untuk kita wisudawan ini wisudawati tetap muka ya tapi situasi negara kita yang demikian tentunya tidak bisa dilaksanakan maaf ya Bapak ketua panitia mungkin keadaan memang harus demikian ya tapi dengan adanya wisuda seperti hari ini tentunya tidak mengurangi rasa apa namanya rasa arti daripada wisudawan pelepasan anak didik kita angkatan 2020-2021 jadi judulnya saya senang sekali tadi ya pelepasan peserta didik SMA Sandika tahun 2020-2021 secara online sebagai sarana untuk memperkokoh silaturahmi di masa pandu ini kata-kata membuat cara betul sebetulnya ya yang dikiptakan oleh panitia ini Alhamdulillah anak-anakku sekalian walaupun kita pelepasan secara daring tapi tidak mengurangi arti daripada melepas pendidikan kalian selama tiga tahun di yayasan pendidikan kita ini anak-anak sekalian seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah pesan saya ya berhenti jangan berhenti belajar sampai disini ya yang wanita jangan cepat menikah tadi saya dengar yang lelaki widi amikian ya bekerja dan tuntut ilmu tentunya saya pesan satu seperti pesan negara ini ya bahwa wanita paling baik menikah pada yang umur 25 ya untuk lelaki umur 30 itu nanti keturunannya baik ya ini pesan saya yang dari saya ambil dari pesan negara ya negara memetan demikian jadi jangan kawin muda perempuan dan lelaki demikian Nah setelah lepas ini silahkan kalau kalian ingin kuliah silahkan ya atau mau bekerja silahkan kalau sudah sudah bekerja jangan lupa seperti pesan Bapak Kepala Sekolah tadi kuliah lagi di Sandita karena malam hari kuliahnya itu ya bukan bukan sekolah tinggi yang abal-abal itu ya karena kita betul-betul sudah terakreditasi ya cuman memang jurusannya anak-anak ya jurusannya barangkali kurang merangsang bagi kalian tapi ini kan kalau sudah S1 saja sama kalau jadi pegawai negeri itu golongan tiga kalau jadi tentara itu didik enam bulan keluar letnan dua nah ah itu jadi tidak tidak sia-sia nanti kalau kalian masuk kuliah di yayasan pendidikan kita ini ya ada kebanggaannya boleh saya sitri sedikit ya karena setia itu sudah punya Mars ya Nah sudah Mars belum belum dibukakan aja kepada kalian begini ya saya nyanyikan sedikit hidup lah STI asandita pembimbing masyarakat kita tegas suci tiang negara Indonesia merdeka STI asandita sungguh besar jasamu dalam membangun negaramu pedomanmu pedomanmu STI asandita sungguh besar berjasa nah kalau komponasi nanti mengapanya itu mudah ya itu saja rasa saya pada anak-anak sekalian karena dari Bapak Kepala Sekolah juga mantep sekali ini pagina sehatnya ya dan terima kasih saya kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan dia Dede Yayasan pendidikan kita ini ya memang Bapak dan Ibu orang tua murid perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Yayasan pendidikan kita ini dirindis dari kecil sekali ya dari kecil sekali ada orang orang kaya yang mau menyumbuhkan sebagian hartanya ya 8 kelas tapi sekarang sudah punya 54 kelas ya 8 kelas menjadi 54 kelas juga istimewa kalau saya ambil beribahasanya Bapak Profesor Emil salim ya orang orang awak kebetulan ya orang padang pakai bahasa padang sedikit ya begini Nansa titik jadi salaut kita ya Nansa kapal jadi sagunung alam takambang jadikan guru nah begitu ke Profesor mau apa apa yang bisa dikasih ya emil salim ya Emil salim ya emil salim betul ya memang ya sembedakan kita ini sederhana sekali ya kerjasama semua seperti apa namanya seperti punya prinsip ya ke gunung sama mendaki ke lurah sama menurun ya duduk Eva berdiri sama tinggi duduk sama rendah gitu ya Nah inilah prinsip daripada Yayasan pendidikan kita yang saya asuh ya saudara-saudara Bapak Ibu guru barangkali terlalu panjang saya berbicara mohon maaf Hai saya akan juga punya pantun terakhir ya tapi ini pantun lama ya Kalo lah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umur kita panjang boleh kita ketemu lagi demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah Basri yang telah memberikan kesambutan nasihat untuk kita semua yang masih semangat memberikan pembelajaran pembelajaran untuk kita semua semoga semoga semuanya semuanya memberikan kesehatan kepada beliau amin ya rohbal alamin baiklah para hadirin berbahagia meningkat ke acara sambutan selanjutnya sambutan ketua STIA Sandita yang akan disampaikan oleh Bapak Prihandono SOS MSD padanya kami persilahkan terima kasih Pak Heru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan kita, Bapak Haji Abdullah Basri, serta pengurus Yayasan Pendidikan kita, Bapak Dr. Andes Mukiti HSBCHK, Bapak Dr. Andes Haji Ujuk Widiman. Kita doakan bersama, semoga mereka dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan kesehatan selalu kepada Allah SWT dalam memimpin lingkungan Yayasan Pendidikan kita. Tidak lupa, saya mengucapkan kepada Kepala SMA Sandikta, dalam hal ini adalah Bapak Muhammad Nur Abla, SPD MSI, yang memiliki hajat pada hari ini, beserta Bapak Wakil Kepala SMA Sandikta, Bapak Dr. Andes Ayub Kantama MM, dan juga para duan guru SMA Sandikta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami sampaikan salam hormat kami untuk Kepala SMP Sandikta, Bapak Dr. Kami ulangi, Ibu Dr. Anda Hajah Babai Swayemi, kemudian kepada Kepala SMK Sandikta, Doktor Kandidat Bapak Seta Basri, SIP MSI. Kemudian kami ucapkan salam hormat kepada Ketua Panitia tentunya, Bapak Sarjono SPDMM, beserta tim Panitia yang sudah bisa melaksanakan pelepasan, acara pelepasan peserta didik untuk SMA Sandikta tahun angkatan yang ke-36. Berkat kerja keras tentunya, di masa pandemi ini, Panitia memang memberikan sumbangsi yang terutama untuk di lingkungan yang dihormat kita dalam rangka pelepasan untuk peserta didik SMA Sandikta angkatan yang ke-36. Kemudian kami mengucapkan salam hormat juga kepada para orang tua siswa yang dalam hal ini sudah bisa dikatakan menyekolahkan anaknya selama tiga tahun di SMA Sandikta. Kami dari keluarga besar, saya sama dengan kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang sudah menyekolahkan putra putrinya di SMA Sandikta. Ini merupakan suatu prestasi tersendiri tentunya, yang pada hari ini putra putrinya akan dilepas di acara pelepasan secara online. Kemudian anak-anakku tentunya adalah para siswa sekalian, angkatan yang ke-36 yang akan dilepas pada hari ini. Puji dan syukur mari kita sama-sama sampaikan keadaan Allah SWT atas segala berkah rahmatnya yang telah diberikan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara pelepasan berserta didik SMA Sandikta angkatan yang ke-36. Salawat serta salam selalu terserah kepada jurnal kita, bagi Daniel Muhammad selalu salam selama para sahabat keluarga dan mengikutnya yang selalu istiqomah hingga yang melakir nanti. Kita berdoa bersama sehingga kita mendapatkan syafat yang melakir nanti. Amin. Terima kasih. Dan tentunya ini merupakan rangka awal bagi kita bersama bahwasannya di lingkungan di SMA Sandikta angkatan kita memiliki empat unit pendidikan, yaitu SMP, SMA, SMK, dan yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Administrasi Sandikta. Pada kesempatan ini kami hanya ingin memberikan informasi bahwasannya kami dari Sekolah Tinggi Administrasi Sandikta mengucapkan selamat kepada para peserta didik SMA untuk angkatan 36 yang akan dilepas, dan juga kepada Bapak-Ibu, orang tua, wali murid yang sudah menyecolahkan putra putrinya di SMA Sandikta tunggunya. Perjuangan belum selesai memang dalam mendidik putra putri dan juga para siswa sekalian, karena bagaimanapun saat pandemi ini dan juga nantinya ke depan persaingan yang sedikian ketat dalam meraih prestasi, kinerja, dan tempat kerja yang memang diinginkan oleh kita semua. Pada kesempatan kali ini, Sekolah Tinggi Administrasi Sandikta tentunya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak-Ibu, orang tua, murid, SMA Sandikta, dan juga para siswa sekalian yang akan melanjutkan pendidikannya di jenjang pendidikan S1. Kami terbuka peluang sebesar-besarnya karena akreditasi institusi Sekolah Tinggi Administrasi Sandikta dan kami memiliki dua perubahan institusi, baik administrasi publik dan administrasi bisnis, sudah diakreditasi dalam artian bahwasannya kami sudah setiap lima tahun sekali melakukan akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perubahan Tinggi. Yang terakhir, kemarin kami sudah mendapatkan SK dari Badan Akreditasi Nasional Perubahan Tinggi dengan status peringkat baik sebelumnya, itu untuk administrasi bisnis. Dan untuk administrasi publik kami sudah mendapatkan akreditasi yang sama di tahun 2019, sedangkan institusi kami mendapatkan akreditasi yang sama untuk rekaritasi di tahun 2020 kemarin. Pertepatan pada kesempatan kali ini juga, Sekolah Tinggi Administrasi Sandikta merupakan acara yang serangkaian tentunya. Karena 8 Juli kemarin kami sudah bisnatalis yang ke-19, kalau bahasa umumnya menyatakan bahwasannya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta sudah berdiri dan merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Pencapaian-pencapaian itu sebetulnya menjadi kebanggaan untuk ISMRI dan kita. Terangkat dari setelah kami menawarkan kepada Bapak Ibu dan Putra Putri yang akan melanjutkan Bapak Ibu dan Pendidikan dengan biaya yang sangat terjangkau tentunya. Pada tahun ini kami juga mendapatkan kuota untuk kartu Indonesia Pintar dari Kementerian 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 dan Kebudayaan yang bisa dimanfaatkan oleh Putra Putra Ibu untuk melanjutkan studi di S1. Kelebihan Kartu Indonesia Pintar kuliah tentunya, lain mendapatkan biaya kuliah selama masa studi, delapan semester, dan juga mendapatkan biaya-biaya lain tentunya untuk pemberian, buku-buku, dan perangkat pembelajaran lain, transport, dan biaya hidup selama masa studi di perguruan tinggi tentunya. Dan juga di masa pandemi ini juga kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta Alhamdulillah mendapatkan bantuan ruang kuliah tunggal untuk SPP sejumlah 54 orang. Jadi kami sampaikan kepada Bapak-Ibu ataupun para siswa yang saat ini akan dilepas, silakan, penamanya yang nanti akan bekerja di pagi hari bisa memanfaatkan peluang-peluang tadi yang saya sampaikan untuk melanjutkan studi. Pagi bekerja, malam bisa kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta yang memiliki dua program studi, baik amnistrasi publik maupun adikasi diskus. Alhamdulillah kedua program studinya juga sudah terkirasi baik. Jadi kesempatan-kesempatan itu memang bisa dimanfaatkan. Peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan. Karena dengan status kami di STI Asandikta, sama dengan pukulan tinggi negeri dan pukulan tinggi swasta yang lain. Ini dengan dibuktikan tadi yang saya sampaikan, kuota untuk IP atau Indonesia Pintar Kuliah sama. Kesempatan diberikan sama. Ada beasiswa peningkatan prestasi akademik juga akan kami berikan bagi para mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang nanti akan juga diberikan beasiswanya dari Kementerian Pembedikan dan Kebudayaan. Dan juga puan-puan tadi saya sampaikan uang kuliah tinggal untuk SPP. Jadi kami di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta posisinya sama dengan pukulan tinggi negeri yang lain maupun pukulan tinggi swasta yang lain. Jadi untuk diketahui, di tingkat Kementerian, Kepala Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta diberikan amanah untuk bisa memberikan bantuan-bantuan yang telah kami sampaikan kepada Bapak-Ibu dan juga nanti akan disampaikan kembali kepada para siswa yang akan melanjutkan studi. Jadi kesempatan ini bisa dimanfaatkan tentunya dibandingkan putra-putri ataupun para siswa melanjutkan studi di tempat lain. Karena sudah familiar tentunya dan juga bisa memanfaatkan peluang tadi di pagi hari untuk bisa bekerja. Sekali lagi, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak-Ibu, Budi Amparah siswa sekalian, dan juga tentunya juga adalah pengelola SMA Sandikta, Bapak M. Nur Abdullah, SPD MSI, Sekolahku Kepala SMA Sandikta, berserta Bapak Wakil Kepala SMA Sandikta, Bapak Dr. Randes Ayu Pantama MM, Bapak Ketua Panitia, Bapak Sarjono, SPD MM, serta tim, dan juga Bapak-Ibu guru yang sudah bisa memberikan pelayanan pendidikan proses belajar mengajar di SMA Sandikta selama 3 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat tentunya kepada Bapak-Ibu dan juga para siswa yang nantinya akan dilepas. Sekali lagi kami tukang selamat dan sukses untuk SMA Sandikta pada acara pada hari ini. Amin. Walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prihandono yang telah memberikan kesambutan pengarahan tentang sekolah tinggi atau STIA di Sandikta. Jadi kami mengajak bagi anak-anak atau orang tua yang masih bingung, masih bimbang memilih perguruan tinggi negeri yang sudah tidak dapat atau swasta. Tidak usah jauh-jauh. Di Sandikta kita menyiapkan sekolah tinggi dengan berbagai fasilitas, sarana, dan tentunya dengan mutu yang tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, silakan pilih STIA Sandikta. Baiklah, kita meningkat ke acara selanjutnya. Penyerahan, bingkisan untuk pengurus Yayasan Pendidikan kita yang nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Nur Abdullah, SPD MSI. Kami mohon kepada pengurus Yayasan Pendidikan kita untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada Bapak Muhammad Nur Abdullah untuk memberikan bingkisan secara subolis. Saya di Bapak Muhammad Nurul pada Pahak Muhammad Nurul orang tua yang bisa ketahui bahwa para pengurus Yayasan ini telah berjuang keras. Tentu dengan keringatan air mata Tentu dengan keringatan air mata Mereka itu Berjuang atau memperjuangkan Apalagi Bapak Haji Abdullah Basri ini Orang yang memang Betul-betul mendalami Dunia pendidikan Tapi di samping itu Beliau juga pernah menjadi Wartawan Pernah menjadi wartawan Kemudian Pengurus Golkar Jakarta Timur Pokoknya aku semua kerjaan Beliau telah melalui Untuk itu Pada kesempatan ini Atas izin Allah SWT Saya ingin menyerahkan Bikisan kenangan kepada mereka Ini tinggal tiga orang ini Yang masih Yang masih tersisa Oke Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, foto Pak. Bentar Pak. Satu, dua. Satu, dua. Organ. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus yayasan pendidikan kita yang telah banyak berjuang. Tadi kata Bapak Haji Abdullah Basri, Sandikta itu dari 8 kelas hingga sekarang sudah punya 58 kelas. Alhamdulillah, itu adalah berkat perjuangan pengurus-pengurus yayasan pendidikan kita, terutama Bapak Haji Abdullah Basri, Bapak Mukhidi, Bapak Haji Ucuk Mudiman. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau semua, memberikan panjang umur kepada beliau semua. Amin. Baiklah, para hadirin yang berbahagia meningkat ke acara inti kita pada kesempatan kali ini, yaitu prosesi pelepasan peserta didik SMA Sandikta Tahun Pelajaran 2020 2021, dipimpin oleh Kepala SMA Sandikta. Kami mohon orang tua atau wali dapat mendampingi dan mengalungkan medali kepada anaknya masing-masing di rumah. Dan nanti akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Nur Abdullah. Dan kami ingatkan untuk seluruh peserta untuk menyalakan videonya. Sekali lagi, untuk videonya dinyalakan semua. Karena nanti akan dipanggil perkelas oleh Bapak Nur. Kepada Bapak Nur, kami silakan untuk memulai prosesi pelepasan peserta didik SMA Sandikta. Terima kasih kepada Pak Haji Abdullah. Baik, terima kasih kepada Pak Erung, Bapak, Ibu, orang tua, serta anak-anak siang. Pak Sante kita untuk prosesi pengalungan medali. Itu karena ini kita lewat Johum. Saya mohon orang tuanya untuk memberikan kalung atau mengalungi anaknya dengan medali yang telah kami berikan atau telah kami siapkan. Untuk itu, saya mohon perkelas Pak Erung, mohon perkelas. Saya akan mulai dari kelas 12, MIPAS 1 dulu. MIPAS 1. Perlihatkan foto orang tuanya dengan anaknya MIPAS 1 dulu. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya meminta orang tuanya untuk mengalungkan pedali. Dan saya akan bacakan selalu satu. Ya, jumlah siswa kelas 12, MIPAS 1. Dan 35 siswa. Kemudian wali kelasnya, Bapak, Suhani, SS. Nah, mohon orang tuanya untuk mengalungkan medalinya. Kalau sudah, saya ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan berkah dan satu kenangan untuk memotivasi kalian untuk meraih cita-cita dan masyarakat. Nah, sekarang untuk MIPAS 2. Siap-siap orang tuanya MIPAS 2. Untuk berdiri, mohon berdiri. Langsung berdiri, saya hitung ya. Kalau saya sudah bilang tiga, berarti langsung dikalorik. Satu, dua, tiga. Mohon orang tuanya Alhamdulillah. Udah berdiri, MIPAS 2. Ya, MIPAS 2. Dengan wali kelasnya Ibu Syaria. Nah, terima kasih pada orang tua MIPAS 2. Yang telah bersama kami. Sekarang, orang tua MIPAS 3 dengan sesuai. Ada 35 juga ini dengan wali kelas Ibu Syafi Mulyar. Baik, saya hitung sampai tiga lagi, mohon berdiri dulu. Mohon dikalorik. Satu, dua, tiga. Barat Allah. Saya berhentang, berhentang. Oke, kali ini. Sekarang, dua belas IPUAS 1. Mohon berdiri. Dengan orang tuanya, dengan wali kelas Ibu Jinem. Wali kelas Ibu Jinem. Jumlah siswa 35 juga. Saya hitung sampai tiga, mohon dikaluni. Satu, dua, tiga. Barat Allah. Itu orang tuanya Fahira ya. Semangat. Semangat orang tuanya Resita. Itu semangat dulu. Terima kasih orang tuanya Resita, orang tuanya Fahira. Adela. Semua orang tua. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang, dua belas IPUAS 2. Dengan wali kelas Ibu Anastasia AMPSPD. Ada 34 siswa. Saya hitung sampai, mohon berdiri dulu ya. Saya hitung sampai tiga kali. Satu, dua, tiga. Orang tuanya Tersabila, Alhamdulillah, Nurhaliza, Resita. Jadi, terima kasih. Kemudian, dua belas IPUAS 3. Dengan jumlah siswa 33 siswa. Wali kelasnya, Bapak Heru Priyana MPD. Telur doktor juga ini. Bapak Wali Kelasnya. Nah, mohon berdiri, dan siap dengan medanian orang tua. Sudah siap orang tuanya, Raisa. Kemudian, Asnesta. Agnesta, sebutnya Arnesta ya? Rontanya. Lupia. Iya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, demikian Bapak Ibu, karena kami mohon maaf, kurang-kurang pelaksanaan ya ini. Karena kita dari jauh. Yang pasti, kami sangat-sangat terima kasih kepada orang tua yang sudah mau ikuti ini. Intinya adalah, mudah-mudahan orang tua, tetap selalu sehat, dan selalu membimbing anaknya menjadi orang yang sukses. Insya Allah, doa Bapak Ibu, doa orang tua itu luar biasa. Untuk anak, telah berjuang dari kecil, sampai sekarang, tidak terasa, tidak tamat SMA sekarang anak-anaknya. Terima kasih, terima kasih kepada orang tua. Tadi saja, barangkali, Bapak Ibu. Tapi insya Allah nanti pada satu waktu, kalau ada kesempatan, kita akan tetap buka, kita undang orang tua juga nanti. Kalau tidak ada halangan ya, saya tidak janji, tapi kalau tidak ada halangan, insya Allah kami akan undang orang tua, untuk tetap buka di sini gitu. Kita gelar, ikat kalau di bawah itu. Biar ini. Ya, di depan kan? Misalnya mudah-mudahan, COVID sudah ada ya. Amin. Terima kasih. saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin prosesi wisuda online kita kali ini. Selamat kepada anak-anakku sekalian. Semoga ilmu yang telah kalian dapat menjadi bermanfaat dan berkah untuk kalian di kemudian hari. Amin. Ya Rabbala Alamin. Baiklah, meningkat ke acara selanjutnya. Penyerahan, bingkisan untuk lulusan dengan nilai tertinggi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Suhandi. Kepada Bapak Suhandi, kami bersilasan. Ya, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh. Baik, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan kedua orang tua siswa yang sekarang mengikuti acara wisudan online ini. Baik, akan saya sebutkan nama-nama terbaik yang mewakili IPA atau yang tertinggi nilainya. Yang dari IPA adalah Sifa Nafisah Binti Kasimin. Didampingi orang tua Bukul Satimah yang dari IPS Nispa Laila Binti Redi Iskandar. Didampingi oleh orang tua Ibu Triana. Demikian, silakan Pak Nur untuk memberikan lingkisan. Ebu, bukan dulu. Ya, Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saya banggakan, ini adalah siswa yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tulis. Kemudian dari hasil nilai rapor, kemudian penugasan. Kami sengaja dianggap kepada mereka. Kepada orang tua, kedua siswa yang memiliki dan tertinggi, secara khusus, saya ucapkan terima kasih atas motivasinya. Tapi juga kepada orang tua yang lain-lain pun, kami juga terserah berkali-kali mengucapkan terima kasih. Artinya, walaupun mereka kedua ini tertinggi, tapi bukan berarti anak Bapak Ibu tidak pintar. Semuanya yang sangat pintar, Bapak Ibu. Yang pasti, semuanya kami sangat menghormati dan meng-apprezentinya. Lalu tentu, kami akan memberikan dikisah kenangan kepada siswa yang dikisah kenangan yang terima kasih. Terima kasih. Ini atas pilihan Bapak Ibu. Ya, ini salah. Karena berkat pilihan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu buruhnya, saya ingatkan terima kasih Bapak Ibu khusus oleh pelajar, Bapak Ibu buruh semuanya, kalau boleh saya tantuk sekali lagi. dari Bekasi ke Pasar Baru. Kita ketemu di rumah makan. Terima kasih Bapak Ibu buruhnya. Bodi Biasamu tidak akan diterlupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Nur yang tidak terlepas dari pantun kalau memberikan kesambutan ya. Berikan semangat untuk kita semua. Dan selamat juga kepada anak-anak yang mendapat nilai tertinggi. Semoga menjadi motivasi untuk kalian semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, kita meningkat ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup atau doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmadi SPD-MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup rangkaian acara bisuda virtual ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan keberkahan atas kita semua. Untuk saudara-saudariku yang non-muslim, dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita berdoa dengan mengamini doa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sallamah khidmat. Ada serega? Test-test. Ada? Sudah. Berdiri. Berdiri. Untuk saudara-saudariku yang non-muslim, dipersilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. untuk yang muslim Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengamini doa yang saya panjatkan bismillahirrahmanirrahim Allah masalahnya Muhammad al-lazif barakatih itu tahu abu-abu rizq wal-khairat wadudfana jami'al balaya walafat wa'ala alihi wassalam Allahumma inna nasa aluka salamatan piddin wa'afiatan firjasad waziadatan fil-ilmi wa barakatan firizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatna adil maut Allahumma hawin alayna fi syakaratu maut wana jatah menar walafwa inda al-hisab Allahumma jala alana wa uladana wa taalamithana min ahli al-ilmu wa al-khair wala dajana wa'iyah min alishari wa ta'ir Rabbana haplana min azwajina wa zurriyatina kura ta'yun wajalna al-imtaqina imama Rabbana adina fi dunia hasanah wafil akhirati hasanata wa qinaza benar wassalamu'ala wa'ala siddha muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah semisianlah seluruh rangkaian acara pelepasan peserta didik kelas 12 angkatan 36 secara virtual selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada anak-anak mobil khusus pada orang tua murid yang telah menitipkan anaknya di SMA Sandikta selama tiga tahun semoga kedepannya kita berdoa SMA Sandikta lebih banyak muridnya kemudian anak-anak yang dihasilkan memiliki mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih ada kekurangan atau kekilapan saya selaku membawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf saya berakhirin bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah ini gini doang Iya gini doang Selamat anak-anak ya